Intro Di Lumpia Cime ini gak ada bau anjir sama sekali Hmm, enak banget 24 jam nguyel-nyel adenin kulit Lumpia Wadidaw, dimana lagi kalau bukan di Kampung Kulit Lumpia A.k.a. Kampung Kerenggan, Sumerang Sebelum kita cobain Lumpianya nih Fudis Kiki Farel udah ready buatin Fudis ratusan kulit Lumpia Gaskin Fudis Fudis, mayoritas keluarga di Kampung Kerenggan ini adalah pembuat kulit Lumpia Makanya dijuluki sebagai Kampung Kulit Lumpia Fudis Nah, salah satunya rumah Bu Lili ini nih yang udah eksis dari tahun 80-an Gak nanggung-nanggung loh, setiap harinya mereka bikin sampai 10 ribu lembar kulit loh Fudis Way away Tenang Budis, ini tuh jumlah pembuatan kulit Lumpia selama 24 jam Jadi yang ngadon juga chef-chef-an Nah, kayaknya Kiki Farel udah siap juga tuh Jadi salah satu karyawannya Bu Lili ya Kok gak dapet-dapet sih gini? Oh, gituin Gini, langsung masukin Terus gimana Bu? Ya, salah Ya, salah Bu Ambil Lihatnya sih kayak gampang ya Ki Tapi ini perlu keahlian heses loh Adonannya dari tepung gandum, garam, dan juga air Serta komposisi ini tuh kudu diadon merata Sampai teksturnya benar-benar kenyal, lengket Seperti slime gitu Budis Makanya dianjurkan proses ngadonnya menggunakan tangan langsung Apalagi nih, sekali buat dengan jumlah yang banyak kayak begini Ya, selain mempercepat pembuatan Juga membuat tekstur kulit jadi lebih sempur ya Oh, iya ya Pas ditempel gak gini loh Ambil Ambil Oh, iya bener Nah, oh begitu Jadi caranya tangan kita harus nempel sama si wajahnya Gak usah tebut panas Ah, gak usah tebut panas Karena ini tebel ya Tuh, jadi gak akan tangan kita kepanasan Karena aku mau coba ini Budis Oh, iya Enak ya Bu Garing, honyah dan ini gurih Kampurannya cuma pake garam aja Tulitnya aja udah enak Gimana kalau udah digulung gak diisi pake rembong ya Eih, mantep nih Budis Mari kita meluncur ke salah satu toko lumpia legend dan tersohor Sosemara Nah, Budis akhirnya sampai juga nih di tempat Lumpia Asli Semarang Yang fenomenal, yang legend Waduh Nah, Budis Kalau tadi aku udah bantuin ibu-ibu yang di kampung Lumpia itu Bikin adonannya Sekarang aku mau belanja alis Mau nyobain Mau ngeborong si Lumpianya Yaudah, yuk langsung aja masuk yuk Budis, ini dia warung Lumpia Cik Meme Salah satu generasi pelopor dari sejarah panjang Lumpia Asli Semarang loh Makanya seorasa mak ini dijamin wena Selain itu ada yang berbeda juga nih Budis Lumpia disini punya berbagai varian rasa Ada yang isi kecang mede, isi daging kepiting, sampai isi daging kambing Buh, wadidong ya tuh Nah, kalau tadi kita udah belajar bikin klit Lumpianya Sekarang yuk atuh Kiki cobain ngisi dan lipat Lumpianya Belajar sama Cik Meme langsung Cus! Ini kok ada ini sih? Kok ada? Ini buat keeping a meal? Kalau misalnya ini lagi bosen apa gimana? Enggak, ini salah satu bagian dari isian Lumpia kita yang Raja Nusantara Hah? Enggak kak? Setahu saya itu, misalnya ini adalah rebung, enggak ada ini? Setahu saya Oh ya Kenapa ini bisa ada ini? Ya, karena kita punya inovasi dengan jitar rasa Raja Nusantara Apa tuh? Rasa jamur Nusantara Itu ada isiannya jamur merang sama kecang mede-nya Wah, taraaa Ini dia jadi Lumpia yang versi baru rasanya Raja Nusantara Foodies, kata Cik Meme, salah satu yang bikin Lumpianya bertahan dan dicintai Karena isiannya menggunakan rebung dengan kualitas terbaik Yakni menggunakan rebung yang berumur muda Selain itu, cara pengolahan juga menjadi faktor utama sih Biar rebungnya enggak ngeluarin aroma yang enggak sedap Salah satunya nih foodies, potongan rebung harus dicuci menggunakan air yang mengalir Oke, buat kelihatannya udah, ngagulungnya juga udah, tinggal makanin nih yang belum Hahaha Yalah, langsung aja kita icip Lumpia goreng dan Lumpia basa Cik Meme lengkap dengan soulmate-nya Ada acar timur, cabai rawit, bawang merah dan saus Lumpianya Wuh, mau dong Hahaha Pudis, ini bukan pertama kalinya aku ke Semarang dan bukan pertama kali juga aku makan Lumpia Tapi di Lumpia Cik Meme, jujur ini baru pertama kali Dan ini beda banget loh dari Lumpia yang pernah aku makan sebelumnya Ini kan isiannya rebung ya Harusnya itu agak-agak bau-bau enggak enak gitu Agak-agak bau yang anjir Tapi ini sumpah foodies, di Lumpia Cik Meme ini enggak ada bau anjir sama sekali Hmm, enak banget, gurih, manis Hmm Wow Bukan karena si bawang merahnya ini, si daun bawangnya abis Hmm, malamnya cuma pelengkap doang Yes, karena makan Lumpia tanpa bawang merah itu emang terasa kurang lengkap ya foodies Rasa khas rebung dengan rasa khas bawang udah jadi kombinasi wajib Apalagi dimakan dengan sausnya nih yang terbuat dari tepung pati jagung, gula merah dan bawang putih Bikin teksturnya kayak kental dan nempel bagai perang kok foodies Kulit Lumpianya nih, yang belum digoreng itu kenyal Seperti yang tadi kita buat, memang antara tepungnya dengan jumlah airnya itu bener-bener harus diperhitungkan Agar itu jadi mengental kenyal gitu loh Biar bisa digulung-gulung Jadi balik ke selera ya foodies, mau yang garing, pilih yang Lumpia Gare Yang takut minyak-minyak nih, atau tim no goreng-goreng club, bisa pilih yang original aja alias yang Lumpia Basso Foodies Dari looksnya sih, semua Lumpianya sama ya foodies, tapi soal sensasi dan rasa dijamin berbeza Jadi kalau kalian kepengen nyoba yang lebih tasty, foodies boleh cobain varian isi rebung dengan tambahan daging kepiting, daging ikan, atau punya daging kambing Yaudah langsung aja yuk, kita meluncur ke Lumpia Cik Meme Semerang Karena perlumpiaannya ini gak hanya sampai disitu, di Lumpia Cik Meme juga jual keripik Lumpia Wow, mantep nih foodies Yes, chips Lumpia asli loh foodies Haha, cobain Nah, foodies, aduh aku udah kenyang banget, ini nanti kayaknya aku bungkus deh, ini ya ada yang kakal sih, nanti aku bungkus Terus ada yang plain, ini buat orang-orang yang vegetarian, ini nanti aku bungkus juga Terus juga ada yang kambing muda, karena aku udah pesen banyak, dan jangan sampai ini aku buang, ini aku bungkus semua sisanya Tapi sekarang sih aku masih mau ngomil si chips Lumpia nya ini, karena enak banget foodies Uuh Uuh